Intro Hola Riders! Sebagai salah satu pionir produsen sepeda tanah air yang udah go international, Polygon Bikes memang kerap menghadirkan berbagai sepeda yang mumpuni, tentunya dengan perhitungan dan konsep yang matang. Gak cuma itu aja, Polygon juga seolah mengerti perihal perkembangan sepeda yang lagi naik daun di pasar global maupun Indonesia nih. Sebut aja salah satu disiplin sepeda gunung mountain bike, yaitu MTB Enduro, yang belakangan emang lagi nge-hype banget di Indonesia. Nah, ngomongin soal perkembangan disiplin Enduro atau All Mountain, episode kali ini gue akan mereview sekaligus bike check dari salah satu sepeda gunung keluaran Polygon di tahun 2019 yang cukup menyita perhatian para pecinta sepeda nih. Nah, sebelum mengkopas tuntas salah satu sepedanya, gue ingetin lagi nih, buat subscribe channel ini ya. Jangan ditonton doang ke last videonya. Check this out! Masuk ke bagian utamanya dulu nih, apalagi kalau bukan frameset. Ya, sepeda ini merupakan Polygon 6Q N8 berdimensi 27,5 inci dengan ukuran frame medium. Melihat bentuk geometrinya, frame ini seolah hadirkan agresivitas dan kecepatan tinggi bagi ridersnya. Teknologi one-piece linkage-nya semakin menegaskan ciri khas dari serial Polygon 6Q. Bagian rear shock atau suspensi belakang, frame 6Q N8 sudah menggunakan produk dari Vox berjenis Float DPX2 Air. Ya, namanya juga suspensi flagship, Vox Float DPX2 tentunya menghadirkan sistem pegas yang baik dengan dukungan sejumlah fiturnya. Seperti Fast and Slow Rebound, Air Compression, dan juga 3 post lever, yakni Open, Medium, serta Firm Mode. Nah, untuk suspensi depannya juga gak kalah nih, karena sudah disokong fork dari RockShox Yari RC dengan travel 170mm. Warna khas All Black-nya tentu menggambarkan dari ciri produk RockShox itu sendiri. RockShox Yari sudah dilengkapi dengan sejumlah fitur, yakni Motion Control Dumper Kompresi, dan juga External Rebound. Oh iya, fork ini juga memiliki ukuran spacing boost through axle 15x110mm. Masuk ke bagian barset nih. Untuk handlebar menggunakan Entity Expert dengan panjang 780mm dan tinggi rise 30mm oversize. Stripping dan decol merah pada handlebar tersebut tentunya sangat matching dengan paduan dominasi warna merah hitam khas Polygon C-SQ N8. Sama halnya handlebar, untuk bagian stem juga menggunakan produk dari Entity Expert dengan panjang 45mm. Sementara bagian hand grip juga menggunakan produk Entity dengan sistem One Lock atau satu kuncian saja. Bagian pengereman atau brake set, sepeda ini sudah didukung produk keren dari Tektro Orion 4 Piston. Yang gue suka adalah bagian brake lever-nya nih. Modelnya tuh gampang untuk dipokar pasang, karena terdapat engsel yang bisa langsung dibuka tanpa harus mencopot hand grip terlebih dahulu. Namun sayang, ukuran rotor atau disk cakramnya masih terbilang kecil, karena hanya berukuran 180mm atau 7 inci saja. Seatpost menggunakan jenis internal dropper dari produk Exaform Drive SE. Dropper seatpost ini memiliki tinggi travel hingga 125mm dengan diameter clamp 30,9. Bagian seat atau saddle masih didukung produk dari Entity berseri Assault. Sama halnya Barset, bagian jok juga memiliki kontur warna merah dan hitam sesuai dengan konsep utama Sisqiu N8. Masuk ke bagian Drive Training yang juga diisi produk keren dari SRAM, yakni SRAM NX Eagle 12 Speed. Crank menggunakan Struvative Descendant dengan jenis BB DAP. Sementara bagian Chain Ring juga menggunakan SRAM NX Eagle dengan gigi 32 tit. Shifter NX Eagle 12 Speed. RD SRAM NX Eagle 12 Speed. dan Sprocket NX Eagle dengan gigi terkecil 11 sampai gigi terbesar di angka 50. Nah, untuk bagian pedal, sepeda ini sudah mengganti pedal bawaannya berjenis Flat Pedal menjadi pedal berjenis Clit. Shimano Sane M820 diklaim menjadi salah satu pedal yang memang diperuntukkan untuk disiplin Trail ataupun All Mountain. Masuk ke bagian terakhir nih, yaitu Wheel Set. Untuk bagian Hub Set depan dan belakang, Sisqiu N8 masih menggunakan produk dari Entity XL2 berjenis Boost. Rims menggunakan Entity XL2 dengan tapak lebar lebih dari 30 mm. Untuk ban depan dan belakang, sepeda ini didukung sepasang ban dengan kualitas terbaik nih. Dari Shulby Magic Mary berukuran 27,5 x 260 inci. Dengan ukuran ban yang lumayan besar, semakin memberi kesan gagah pada sepeda Sisqiu N8. Well, sekian video review dari Polygon Sisqiu N8 tahun 2019. Yang merupakan sepeda dari salah satu brother gue nih, Om Dadok Wew. Hehehe. Buat gue pribadi, bentuk geometri keseluruhan yang agak slopey, ditambah dengan posisi rear shock yang horizontal, pastinya dapat memaksimalkan kecepatan riders dan memberi agresivitas tinggi, tak kalah menghajar sejumlah obstacle ekstrim di track sepeda. Namun terlepas dari itu, kehadiran seri N atau Enduro dari Polygon Sisqiu tentunya bisa sangat membantu para pencita sepeda gunung dalam memiliki pikir sepeda berjenis Enduro dengan sejumlah komponen yang sudah mumpuni. Polygon Sisqiu N8 dibanderol dengan harga sekitar 35 juta rupiah. Yuk, langsung aja di komenin, like, dan share video ini ya guys. Talkless, write more. Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax